Halo Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di Maxim Ojek Online Channel Di channel yang membahas seputar Maxim Driver dan juga Maxim Penumpang Nah di video kali ini teman-teman saya mau membahas tentang Cara top up saldo Maxim Driver ya Nah bagi kamu yang masih bingung Bagaimana cara top up saldo Maxim Driver bisa melihat ya video ini Oke yang pertama saya akan buka aplikasi Maxim Drivernya terlebih dahulu Dan disini saldo kita itu ada di bagian paling atas ya Disana ada nama daerah kita, Raja Basa Dan dalam kurung itu saldo kita Nah nanti kamu bisa melihat jumlah saldomu setelah nama daerahmu itu ya Nah kalau misalkan saldo kamu 0 ya atau belum diisi Kamu bisa mengisinya teman-teman Caranya adalah kita pilih menu seperti ini Lalu kita pilih uang Setelah itu kita pilih isi saldo akun Nah disini teman-teman Kita bisa mengisi saldo Maxim dari mulai Rp50.000 sampai Rp500.000 Nah contoh nih Kamu mau mengisi saldo Maxim Drivermu itu Rp100.000 ya Nah ini contoh saja Selanjutnya kita pilih isi ulang Nah setelah kita pilih isi ulang Nanti kita akan diarahkan ke menu seperti ini teman-teman Kita tunggu saja ya Ke doku seperti ini Dan selanjutnya Disini kita scroll ke bawah ya Nah ini adalah pilihan-pilihannya ya Choose payment method atau metode atau pilihan pembayaran Nah disini ada virtual akun Ada e-money Ada kartu kredit Dan juga convenience store Kalau misalnya kita punya ATM Atau kita punya mbanking Kita bisa menggunakan mbanking Ini pilihan-pilihannya teman-teman Disini kita bisa menggunakan permata bank Terus mandiri ya Ataupun bank lain Paling enaknya yang sudah ada yang disini sih Simniaga BNI Danamon sama BRI Nah kalau misalkan kita punya mbanking Permata bank ya Ini seperti ini caranya ya Nanti ada intruksinya kok Nih saya akan ubah ke bahasa Indonesia Biar lebih mudah Maminya Nah ini nambah virtual akunnya teman-teman ya Nah ini ada Cara pembayar ya Ini kalau kita pakai ATM prima atau alto Seperti ini ya Masukkan PIN Ini kita pakai ATM nih Pilih transfer Jika menggunakan ATM bank lain Pilih pembayaran lainnya Lalu pilih pembayaran lainnya ya Masukkan kode bank permata 0,13 Lalu diikuti 16 digit nomornya ya Lalu masukkan nomor yang akan dibayarkan Karena tadi kan kita mau ngisi 100 kan Jadi tulis 100 ya Jadi kalau sudah Konfirmasi Kode bank ya Nomor virtual akun dan nominal pembayaran Jika sudah Pilih benar Terus selesai Ini kalau kita pakai Mbanking permata Nah ini Seperti ini caranya teman-teman ya Jadi kodenya itu 0,13 ya Lalu kita masukkan Kode 16 digit ya Yang disini Yang nomor virtual akunnya Jadi caranya kurang lebih Sama seperti itu ya Kita pilih ke pembayaran lainnya Ini kalau kita pakai Internet Banking permata ya Kalau kita pakai ATM permata Disini kita pilih virtual akun ya Nanti teman-teman bisa Membaca sendiri Bagaimana alurnya Ataupun kalau misalnya kita Mempunyai ATM yang lainnya ya Nah kalau misalkan kita Punya ATM yang lain Kita bisa menggunakan disini Mandiri Juga sama Tinggal dilihat aja Bagaimana Caranya ya Yang penting nanti Biar lebih mudah Dirubah ke bahasa Indonesia Disini kita bisa menggunakan Live in Mandiri ATM Mandiri Atau Pakai bank lain juga Nggak jadi masalah Ya Nah nanti kalau misalkan Teman-teman menemui kebingungan Dan Ada masalah Silahkan Chat aja Nomor yang ada di deskripsi Channel ini ya Ada kok Di deskripsi channel itu ada nomor saya Nanti teman-teman nanti bisa Chat WA disitu Insya Allah saya bales Terus kalau kita mau ke Alfamart Misinya itu juga bisa Kita pilih yang paling bawah Yang Alfamart Nah disini kita cukup Datang Ya Ke Gerai Alfamartnya Kita ngasih tahu Nomor ID nya ini ya Nomor Kode pembayarannya Nanti kasih tahu ke kasirnya Teman-teman Dan nanti Kasir yang akan Memprosesnya Insya Allah Kasir Alfamart sudah pada ngerti Tapi kalau misalkan dia nggak ngerti Teman-teman bisa Memberi tahu Tutorialnya ya disini ya Sesuai dengan instruksi Yang telah Diberikan Oleh Maksim Nah itu teman-teman ya Saya juga Bisa Ngisi saldo Jadi teman-teman nanti bisa Hubungin nomor saya Atau di nomor ini 0895 3645 77101 Nanti kalau misalkan Mau ngisi saldo Masim sama saya Itu di bawah 50 ribu rupiah Bisa teman-teman ya 20 40 30 15 10 Itu bisa Nah itu aja yang bisa di share Di video kali ini Semoga bermanfaat Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh